Halo kali ini saya akan unboxing, review dan pemasangan dari meja lipat dinding Meja ini berukuran 40 x 100 cm, jadi 40 cm x 100 cm atau 1 meter Meja ini saya beli dari online shop shopee seperti biasa Yang mau tau atau mau beli meja seperti ini nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya Saya akan cek-cek dan lihat Ada banyak sekali warna dan pilihan serta ukuran disitu ada yang 80 x 40 cm, ada 100 x 40 cm Tapi disini saya memilih 100 x 40 cm, jadi lumayan panjang Meja lipat ini kalau sudah dipasang bisa menopang beban antara 50 kg sampai 60 kg Wow, lumayan cukup bagus lah untuk meja lipat dinding ini Oke, sebelum kita review atau unboxing review dan pemasangan meja lipat dinding ini Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan gambar loncengnya Oke, langsung saja kita unboxing meja lipat 40 x 100 cm Ini kemasannya, packing-nya sangat bagus sekali Dia menggunakan bebel wrap juga Jadi meja lipat ini dikemas pertama pakai kardus, selanjutnya dikasih bebel wrap Jadi untuk pembelian online sudah aman, tanpa adanya cacat Oke, pastik bebel wrapnya kita buka dulu Ini di dalamnya masih dilapisi kardus Oke, kardusnya kita buka Oh, mantap sekali, ini dia Meja lipat dinding warna putih Oke, ini dia Kita singkirkan kardusnya dulu Nah, jadi disini ada Ini nanti menempel di dinding Ada sifunya, dua Seperti ini nanti menempel di dinding Oke, kita lipat dulu Di sini sudah ada visor yang dibawakan dari tobonya Jadi untuk pemasangan visor atau sekrupnya sudah dibawakan Jadi lebih mudah kita nanti untuk pemasangan Oke, semuanya terlihat mulus sekali Sesuai harapan dan ekspetasi kita Dengan harga segitu Mija ini lumayan cukup murah Selanjutnya kita langsung saja ke pemasangan Oke, alat-alat yang untuk kita persiapkan untuk pemasangan yaitu Bor Ini obeng Nanti buat mengencangkan sekrupnya Spidol kita untuk menandai Dimana kita nanti akan melubangi temboknya Dan juga Paku Ini ada paku beton untuk menandai Sebelum kita melakukan pengeboran Dan juga ada palu Jangan lupa juga Alat pelindung diri Kita siapkan Di sini ada Kacamata Serta Kita gunakan masker Agar Terlindung dari Debu atau percikan Pengeboran Oke, langsung saja kita eksekusi barangnya Oke, langkah pertama kita pandai dulu mana yang akan kita bor Setelah kita pandai Kita siapkan Bornya Oke, di sini Feasternya menggunakan S6 Jadi kita ganti dulu Matabornya Menggunakan matabor S6 Karena ini matabor S8 Jadi terlalu besar Kita ganti dulu Dengan matabor S6 Kita ganti matabor S6 Kita ganti dulu Oke, sudah ganti Kita tandai dulu Dengan matabor S8 Terima kasih telah menonton! 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 Untuk kotoran yang habis penguburan Selesai kita bol Pasang fitanya Kita lanjutkan Selanjutnya kita pasang Sepup-sepup Jadi pemasangan meja lipat tembok ini Tidak terlalu sulit ya Meskipun saya bukan tukang Tapi juga bisa sedikit-sedikit tukang Jadi hasilnya juga maksimal Ditunggu ya komen-komennya Teman-teman di bawah Terima kasih telah menonton! Setelah skrupnya sudah menempel semua tinggal kita kencangkan dengan sekencang-kencangnya Ya meja jadi bisa kita lepat ke dinding atau kita tegakkan lagi Jadi simpel sekali bukan? Terlihat minimalis dan mewah sekali Jangan lupa like dan komen untuk video ini Mantap! Mantap!